Intro Bagi Balit Bangtan, pejabat fungsional merupakan ujung tombak dalam menghasilkan inovasi teknologi pertanian. Hasil inovasi teknologi selalu menyertai kebijakan pembangunan pertanian. Kepala Balit Bangtan, Dr. Muhammad Syakir menekankan hal tersebut saat melantik dan mengambil sumpah 114 pejabat fungsional, Rabu 17 Januari 2018 di Bogor. Kepala Balit Bangtan menegaskan bahwa pejabat fungsional yang dilantik harus selalu siap mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan kemajuan pembangunan pertanian. Pelantikan pejabat fungsional kali ini merupakan pelantikan keempat yang telah dilakukan oleh Balit Bangtan. Yang terdiri dari kenaikan kejenjang ahli utama 7 orang, invasing 9 orang, pengangkatan pertama peneliti 25 orang, perekayasa 2 orang, penyuluh 54 orang, peranata komputer 1 orang, dan teknisi litkayasa 6 orang. Kepala Balit Bangtan menegaskan bahwa pejabat fungsional yang dilantik harus selalu siap mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan kemajuan pembangunan pertanian. Jayalah pertanian Indonesia!